Penandatangan dan nota perjanjian hibah daerah atau NPHD untuk anggaran pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dilakukan oleh 6 kabupaten kota di Bali. Di antaranya Kabupaten Badung, Jembrane, Tabanan, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar. Rencananya akan diciptakan pemilu yang murah melalui pelaksanaan pemilihan umum serentak di Provinsi Bali karena sebelumnya pilkada ini dilaksanakan di masing-masing kabupaten kota. Jadi begini, ceritanya mereka sudah berkomitmen dan kita semua berkomitmen bahwa pemilu sekarang itu harus murah. Harus murah. Di Bali itu saya mulai dengan acara hari ini. Kalau mereka menengarakan masing-masing di kabupaten kota pasti akan biaya besar. Maka itu kami mohon kepada set down untuk membasiskan. Yang kedua, masalah anggaran mereka bersepakat. Artinya tidak bisa dipagu harus berapa-berapa mereka itu bersepakat bersama antara bupati dengan kapita. Gubernur Bali Wayan Koster pun menyambut baik belaksanaan peneretanganan NPHD tahun ini. Hal ini dikarenakan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Peneretanganan NPHD ini juga dapat dianggap sebagai simbol kepemimpinan Bali yang tidak terpecahkan. Peneretanganan salah satu adalah kebersamaan di dalam peneretanganan. Dan ini adalah tahapan untuk peneretanganan Pilih Kota yang diinisiasi oleh KPU, kemudian Bawaslu, dipasilitasi oleh Bapak Sekda. Jadi saya kira ini satu yang baik untuk membangun kehidupan demokrasi GTI Bali secara bersama-sama. Pilkada Serentak di Provinsi Bali akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpinnya dapat meningkat dan berjalan dengan baik. Jipayana Putra, Kompas Dewata. Terima kasih.